Pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan agunan jaminan berupa sawah pada pihak pertama. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua, hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjamannya. Itu apa pertanyaannya? Apa hukumnya penggadaian yang dipraktekan oleh masyarakat Minangkabau? Buya Maududi punya sawah, lalu kemudian Buya Maududi menggadaikan sawahnya Kambo. Lalu kemudian pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan jaminan berupa sawah. Setiap pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjaman. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu ribah. Kalau Ambo meminjam sapi, lalu Ambo perah, Ambo perah sapi, susu sapi, maka susu sapinya itu ribah. Barang jaminan tak boleh awak memanfaatkan. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, ribah. Imam Anafi, Imam Abu Anifah sangat halus dalam masalah pinjaman itu. Suatu ketika Imam Anafi bertamu ke rumah orang. Imam Anafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon dan rindang. Lalu kemudian, Imam Anafi tagak saya. Tapi tidak di bawah pohon kayu itu. Ditanya orang, Anafi, mana tagak, angin di bawah cahaya matahari. Kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu di depan rumah dia? Kata Imam Anafi, dia ada meminjam ke saya. Kalau saya berteduh di bawah pokok kayu di depan rumahnya, berarti saya mengambil manfaat. Pinjaman kalau awak mengambil manfaat, maka awak kena ribah. Orang yang kena ribah, lima hukumnya. Yang pertama, bangkit dari kubur, bantu orang dan bangkit kerasukan setan. Al-ladhina yakulunan ribah, orang yang makan ribah. Bangkit dari kubur, macam bangkit dari kerasukan setan. Dua, orang yang makan ribah, doanya tak dikabulkan Allah SWT. Mana dalilnya? Rajulun ash'as aghbar. Ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Ya rudu ya mayhidas sama. Tangannya diangkiknya ke langit berdoa. Ya Rab ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Manga Allah tidak mengabulkan doanya. Mata'amhu Arab, makanannya haram. Malbacuhu Arab, pakaiannya haram. Waghudhiyabil Arab, makanan aram, minuman aram, pakaian aram. Gara-gara makan ribah, doa tidak dikabulkan Allah. Nangka tiga. Makan ribah. Sepiring nasi, sepiring katupik gulai paku. Tapi dari ribah, maka berubah menjadi setetes darah. Sepiring ayam, gulai, ikan panggang menjadi darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung. Dari jantung naik ke otak. Otak anak awak yang dikasih di pondok pesantren. Makan ribah. Di sekolah agama, makan ribah. Di sekolah, makan ribah. Gara-gara piti nanawa agih dari ribah. Maka otaknya menjadi hitam. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiatin, kazibatin, khatiah. Kenapa otak menjadi hitam? Gara-gara makan ribah. Nangka ampe. Ayu malahmin setiap daging di badan. Nabata min haramin. Kalau tumbuh dari yang haram. Fanaru awlebih. Setiap makanan awak berubah menjadi darah. Dari darah, menjadi daging. Dari daging, menjadi tulang. Maka darah, daging, tulang awak. Dari haram, gara-gara makan ribah. Nangka limo, ibadah haji awak, umroh awak. Indah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Perangkik ke makah. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allahumma labaik. Apa jawab? Jawab. Apa jawab malaikat? Lala baik. Wala sa'daib. Kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram. Kena berangkat dengan uang haram. Itulah maku wanya haji hajjah. Indah ada perubahan. Baik haji ke makah pulang. Sama saja. Dari apa? Gara-gara berangkik dengan uang ribah. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkik haji, bercelana pendek. Gini enggak berserawa semua sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari ribah. Amin. Apa benar tasawuf itu bitnah? Mohon penjelasannya. Tasawuf itu isinya tiga. Nampak tamu tahalli. Mengosongkan hati dari nan kotor-kotor. Memhilangkan hati dari sombong. Menghilangkan hati dari riak. Menghilangkan hati dari takbur. Menghilangkan. Namanya tahalli. Mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jahit, nan buruk, nan da'elo. Barulah tahalli. Diisi dengan zikir. Diisi dengan rida. Diisi dengan tawakal. Diisi dengan kona'ah. Setelah hati berisi. Barulah nangka tiga. Tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya. Ma'rifah. Kedalam hati seorang hamba. Dari ma datang tahalli tahalli tajalli ka? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafsir wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Jalan fujur, jalan da'elo. Jalan taqwa, jalan nan elok. Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Rugi dan sia-sialah. Orang yang mengotori hatinya. Jadi, tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Tapi, tasawuf sunni. Tasawuf yang ahlu sunnah. Tasawuf dari kitab Ihya'ul-Muddin. Ihya'ul-Muddin. Imam Abu Amid al-Ghazali meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya'ul-Muddin. Baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi. Baca kitab tasawuf Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makih. Baca kitab tasawuf Ar-Risala Al-Qusairiyah. Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf dan indak mengamalkan syariat. Orang sembahyang di Masajik Taram ini di rumah. Orang sembahyang di Masajik Taram. Itu orang-orang syariat saya itu. Awalnya putih gaji lah. Sampai hakikat. Asyari'atu bila haqiqatin batilah. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil. Syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf. Tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka batil tak diterima Allah SWT. Bagaimana kalau dia punya karamah-karamah. Buya kami, ustaz kami hebat, puh-ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Iza ra'ayta rajul. Kalau kau lihat ada orang. Ya tiru filhawak. Bisa terbang di atas awan. Ya msi'alal ma' Berjalan di atas air. La taltar. Jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak. Di negari awak. Berjalan di atas air. Terbang di atas awan. Jangan tertipu. Karena setan, iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah. Kalau memang ini guru mursid. Kalau memang ini tuan guru. Pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pengamal tarekat Naqasabandiyah. Perti. Persatuan Tarbiah Islamiyah. Di antara perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam perti adalah tarekat Naqasabandiyah. Pergi ke pesantren candong. Tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu. Ada lagi tuan guru Zakaria Lawaisati. Mursid tarekat Naqasabandiyah. Syekh Zakaria Lawaisati. Tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu. Syekh Burhanuddin Ulakan. Mursid tarekat Satariah. Sanatnya sampai kepada Syekh Abdullah Satari. Syekh Burhanuddin Ulakan. Mengambil tarekat Satariah dari Syekh Abdul Raab As-Singkili. Syekh Abdul Raab As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Satari dari India. Syekh Abdullah Satari sanatnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi ke Jibril. Jibril ke Allah. Tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat. Mengaku sampai kepada hakikat. Maka bukan umat Muhammad SAW. Ini perlu diketahui. Maka ambor pribadi ikut mengamalkan tasawuf. Tapi tasawuf sunni. Bukan tasawuf falsafi. Bukan tasawuf nazari. Bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah. Nampak tamu dibuka sendal. Jadi waktu mau masuk ziarah itu. Dan seelok-eloknya sendal dibuka. Tapi kalau becek banyak duri kotor. Boleh pakai sendal. Dua. Mengucapkan salam. Ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diar minal mu'minin. Wa inna insyaAllah. Bikum la'ikun. Arhamullah al-mustakdimin. Wa al-mustakdirin. Nas'alullah ala na'wal akumul afiyah. Panjang mana bu ya? Ada yang pendek? Ada. Assalamualaikum ya ala kubur. Itu untuk bagi pemula. Dapat ibu yang punya duit. Buihkan balihu. Saya kadang iku. Assalamualaikum ya ala diar minal mu'minin. Wa inna insyaAllah. Bikum la'ikun. Arhamullah al-mustakdimin. Wa al-mustakdirin. Nas'alullah ala na'wal akumul afiyah. Indah para dua-dua gambar ambar disitu. Dibuik balihu gadang. Ditapi-tapi makam di kampung awak. Supaya setiap orang yang lalu. Nampak. Kalau musim-musim pilkada. Rancak juga. Coblos nomor. Lebih bermanfaat. Nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diar minal mu'minin. Wa inna insyaAllah. Bikum la'ikun. Arhamullah al-mustakdimin. Wa al-mustakdirin. Nas'alullah ala na'wal akumul afiyah. Tiga. Membacakan. Kul huwallah sabaleh kali. Kul ambil falak sekali. Kul ambil falaq sekali. Al-fatihah sekali. Ayat kursi sekali. Dalam kitab. At-Tazkirah. Ditulis Imam Al-Qurtubi. Kul huwallah sabaleh kali. Kul ambil falak sekali. Kul ambil falaq sekali. Al-fatihah sekali. Ayat kursi sekali. Habis itu abak berdoa. Ya Allah sampaikanlah. Pahala bacaan. Dan ambil baca kul huwallah. Indak bisa kul huwallah. Indak bisa kul huwallah. Indak bisa kul huwallah sebalik. Tiga kali. Karena satu kul huwallah sama dengan Sepertiga Al-Quran. Tiga kali berarti sekatam Al-Quran. Indak juh bisa. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Indak juh bisa. Ya Allah sampaikanlah. Bagi yang hafal. Bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia. Lapangan kuburnya. Berikan dia jauhkan dari azab kubur. Selamatkan dia dari fitnah. Selamatkan dia. Baik. Ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur Riko seelok-eloknya. Makin sering makin bagus. Bapak-bapak yang istrinya suka shopping. Hasil memikirkan dunia saja. Bagus bawa istri itu ziarah sehari tiga kali. Pagi sekali. Siang sekali. Malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunia. Tujuan ziarah ke kubur itu tiga. Nampak tamat. Tudemi'ul Ain. Meneteskan air mata. Dek apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazki'uratan lil maut. Dek ingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Turikul Quduk. Melembutkan hati. Lembut hati. Menetes air mata. Inget mati. Coba lah bapak ibu ziarah sama bapak. Coba lah ibu ziarah sama bapak. Sampai di kubur ibu itu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah kata. Sedangkan yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati, takut. Ibu pula kalau cerita mati, bapak takut. Yang penting kita pikirkan apa dan awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husdul khatimah. Boleh enggak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab nanado, saya enggak tahu dia boleh. Dia kena pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati aja susah. Tidak boleh pindah mazhab. Wakatuh bersentuh kulitnya dengan perempuan dan indah mahram. Painya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lapi dari tampe itu, painya ke masaji sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang. Oh, tadi kan lah bersentuh. Bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab syafi'i. Mazhab Hanafi enggak batal, bro. Ambo kau kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab syafi'i bersentuh batal. Mazhab Hanafi enggak batal. Bersentuh kulit itu enggak batal. Maka saya sholat. Oh, gitu ya. Tiba-tiba hari raya kurban. Hari raya kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Uang enggak berkurban? Oh, kurban sunat. Mua akal. Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambo lah pindah ke syafi'i. Ika namanya tatabuk rukhas. Mencari-cari dan mudah-mudah. Ika namanya mazhab kutuloncat. Lumpek ke sini kau, lumpek ke sini kau. Ika namanya mazhab lumpek pagal. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa li'amudullah. Mukhlisin. Ikhlas mencari ridha Allah. Bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasehatkan. Dan seelok-eloknya awak faham mazhab dan paling tua Hanafi. Dan nomor dua maliki. Dan ketiga syafi'i. Dan keampik hambali. Walaupun sebenarnya bukan ampik itu semasah. Ada mazhab Ibnu Abi Layla. Ada mazhab Imam Al-Auza'i. Ada mazhab Imam Sufyan Al-Thawri. Ada mazhab Imam Sufyan Ibn Uyayna. Apa? Banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang mazhur yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan Ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi Ambo tidak menyalahkan orang kalau mazhab lain. Tadi Ambo sholat di masjid ICBS. Imam. Ambo diminta jadi imam. Ustaz Samad maju. Batu. Maju. Anak muda. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca. Kalau Ambo jadi imam, bismillahnya kareh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masa bersyafi'i? Tadi Ambo danya bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambali. Samu-samu ahlu sunnah. Di Maroko, tidak ada bismillah sama sekali. Allahuakbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Bismillah jahar? Syafi'i. Bismillah sir? Ambali. Dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali? Maliki. Adon tak baca fatihah sama sekali? Jahil. Sepati harukun sholat. Tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Jangan dek ikhtilaf nan seketek kau lalu lulus. Sakawat nan gadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh. Pakai kunut. Kecik Muhammadiyah. Indak pakai kunut. Dulu. Akhirnya Alhamdulillah lah damai tidak ada ukelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Pakai kuning dimulakan Allah SWT. Maka kau awak pahami bahawa mazhab ikut adalah ijtihad ulama. Tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya kita masbuk sholat maghrib. Parah kau. Maghrib pun masbuknya. Biasa orang masbuk subuh. Kalau maghrib kau insya Allah capek. Kau nampaknya anak muda yang main foli kau. Awal masbuk sholat maghrib. Lalu mendapatkan imam sedang baca Quran. Dengan makhrajnya kurang tepat. Bagaimana hukumnya menambah sholat setelah itu. Sebab ada beberapa di antara jamaah masbuk menambah sholatnya menjadi empat rekaan. Karena tidak yakin dengan imam. Kalau tidak yakin dengan imam bukan sembahyang awak ditambah. Imam itu di kudeta. Imam tidak boleh maju ke depan kalau tidak lulus fit and proper test. Siapa yang mengetes? Alif ulama awak. Bumi Minangkabau adalah negerinya para ulama. Kok bisa imam tak lulus fit and proper test maju ke depan? Maka diadakan tes imam. Kerjasama dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Bapak Bupati. Kementerian Agama. Tes seleksi imam. Imam A, Imam B, Imam C. Imam A, Imam Bebunyi, dan Imam Silent. Yang belum lulus, Imam Zuhur sama Asar. Imam Zuhur Asar kan modalnya takbir. Allahuakbar. Untuk latihan-latihan pertama. Baru yang imam mereka lulus. Maka Rijul Oruf. Kalau sampai imamnya salah baca, maka makmum patah sadonya. La salata tidak sah salat. Limam lam yaqra' bi-fatihah til kitab. Tidak sah salat bagi orang nan indak membaca al-fatihah. Fatihah rukun. Kalau rusak fatihah, maka rusak rukun salat. Kalau rusak rukun salat, maka batal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bermasalah di situ. Tasjid berada. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi anak-anak ketek. Guru-guru TK tolong perhatikan. Kadang-kadang guru kau dia mengambil mudahnya. Akhirnya anak-anak diajarkan lupuh tasjid. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasjidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang dadoh. Kalau dia bergetar, hak besar. Kalau tidak ada gedah, getar, hak kecil. Tapi guru gosok gigi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hak besar. Rah, hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ha, hak ketik lagi. Alhamdulillahirrahim. Rah aja tebal. Bukan rah, takhim, tebal. Alhamdulillahirrahim. Pake Ain. Alhamdulillahirrahim. Alamin. Alam semesta. Alamin. Sakit. Azabun alim. Azab yang menyakitkan. Bukan Ain. Pake Alif. Alhamdulillahirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyakah? Pake tasjid. Yang tak pake tasjid. Iyakan abudu wa iyakan astain. Kepada engkau kami menyembah. Kepada engkau kami minta tolong. Kalau dibaca tak pake tasjid. Iyakan abudu wa iyakan astain. Kepada matahari kami menyembah. Ih. Pake hal besar. Ihdinaus sa. Al-sa. Al-sa. Al-tha. Al-sya. Al-sa. Al-sa. Al-fa. Al-sya. Tak sama. Ihdinaus siratan mustaqim. Al-kau. Ihdinaus siratan ladhi. Al-tha. 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 Itu nak nampak aku nak sama. Suratan ladhi. Di. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Ibu-ibu. Permisi Ustaz. Apa? Gigi tinggal di rumah. Suratan ladhi. Ibu-ibu. 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 Al-a-ibu. An-amta alaihim. Ghairil ma'adubi alaihim. Walau balin. Amin. Ini balik awak makharijul huruf. Andai imam itu tak tepat. Sampai menyebabkan batal. Maka makmum bukan menambah. Tapi mufaraqah. Mufaraqah artinya. Memisahkan diri dari imam. Pernahkah sahabat memisahkan diri dari imam? Ya. Karena imamnya tak betul. Maka sahabat mufaraqah. Memisahkan diri dari imam. Mudah-mudahan imam-imam awak. Imam-imam yang lulus fit and proper test. Amin. Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita terdapat kuburan? Apakah harus diruntuhkan? Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita ada kuburan? Apakah harus diruntuhkan masjidnya? Atau gimana Ustaz? Nanti gogo harus dipisahkan. Nampak tamo sujud ke kubur. Nampak dua solat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Nampak tiga solat di atas kubur. Iko jangan disamakan. Amu ulang sekali lagi. Nampak tamo sujud ke kubur. Iko kubur. Itu harap. Karena meminta kepada kubur. Dan kedua solat di masjid. Tapi di samping masjid itu ada kubur. Maka tak masalah. Karena di samping masjid Hussein di Cairo. Depan Al-Azhar. Ada masjid. Di samping masjid itu tapi ada dindiam. Di samping masjid itu ada makam kepala Sayyidina Hussein. Masjid Syed Badawi. Ini masjid. Tapi ada dindiam. Di samping itu ada makam. Masjid Imam Syafi'i di Mesir. Di samping masjid itu ada makam Imam Syafi'i. Tapi ada dindiam. Maka kalau ada dinding penghalang atau ada jalan. Maka boleh solat. Masjidnya tak perlu diruntuhkan. Lalu yang kata Nabi. Janganlah kamu solat. Kalau ada kubur. La'anallahul Yahud wal-Nasara. Allah melaknat Yahudi. Allah melaknat Nasrani. Ittahadu kubur ambiyaih masjid. Mereka merobah kubur menjadi masjid. Itu yang tak boleh. Abdul Somad meninggal. Setelah Abdul Somad meninggal sekian tahun. Lalu atas kubur ini diratakan. Dibangun masjid diatasnya. Untuk mengenang Abdul Somad. Dibangun masjid diatas kubur Abdul Somad. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram solat diatas itu. Karena langsung diatas kubur. Ada pun masjid di samping. Ada penghalangnya jalan. Ada dinding. Maka solat disitu sah. Tidak masalah. Kalau ada orang mempermasalahkan solat di masjid. Yang ada kubur disampingnya. Maka semua orang yang solat di masjid Nabawi. Tidak ada yang sah. Karena disamping masjid Nabawi ada makam. Kalau makam Nabi tidak. Itu tidak makam Nabi. Ada makam Abu Bakar. Ada makam Umar. Disitu ada tiga. Makam Nabi. Makam Abu Bakar. Makam Umar. Jadi pasti dibedakan tiga. Jaleh? Nabi kau kalau ada nombor tanya. Baiklah masjid awak aku ada kubur. Sabar nanya dalam masalah masjid kubur itu ada tiga. Apa nombor tiga itu? Lupa mula apa ada tiga. Nombor tamu yang tidak boleh sujud ke kubur. Meminta kepada kubur. Haram. Yang kedua solat di masjid dan di sampingnya ada kubur. Ada dindang dan ada jalan. Nangka tiga. Kubur diratakan. Dijadikan masjid di atas. Itu yang dilaknat Allah. La'anallahu Yahudu wa Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittafadu kubur. Ambiya imma sajid. Kenapa mereka menjadikan kubur sebagai tempat solat. Bagaimana kalau imam pakai kunud? Sedangkan makmumnya tak ikut. Nampaknya sah surat berjamaahnya Pak Ustaz? Jawaban patahmu imam Ibn Taymiyah. Iza qanatal imamu faqanata wa illa falah. Kalau imam bakunud mako makmum ikut bakunud. Kalau di kampung amba kunud. Kalau di Sumatera Warat kunud atau kunui? Kunud. Kalau imam bakunud makmum bakunud. Kalau imam indak bakunud makmum nyamu kunud. Iza qanatal imamu faqanata wa illa falah. Kalau imam bakunud ikut. Ibn Taymiyah abad ke-8. Ibn Taymiyah abad ke-8. Abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-3. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih tua dari Ibn Taymiyah. Tahun meninggalnya 2-1. Ingat itu. Ahmad bin Hanbal imam Hanbali 2-1, 2-1, 2-1. 2 abad setengah. Lebih kurang sejak nama Nabi SAW. Datanglah orang bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Hanbali. Ya. Ambo ikut mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali indak bakunud. Itu maku awak di Makkah Madinah indak bakunud subuh. Dek apa? Dek Makkah Madinah itu tidak bakunud subuh. Sejak pemerintahan King Abdul Aziz. Kerana King Abdul Aziz mazhab nyohan Bali. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dari Makkah. Syekh Musa Parabek dari Makkah. Syekh Inyak jauh dari Makkah. Maka orang itu berkunud. Ustaz. Tapi Makkah gini tidak berkunud. Mereka dulu ke Makkah sebelum tahun 19-2. Maka itu menjadi mazhab Ambali sejak revolusi King Abdul Aziz 19-2. Yang indak berkunud itu 19-2. Jadinya mereka pulang dari umroh. Kau nampaknya Imam Mawak kau membuat-buat kunud. Ambo patang di Makkah sampai malam dah dulu berkunud. Maka indak berkunud sejak 19-2. Sebelum itu pakai mazhab syafi'i. Oleh sebab itu pakai mazhab syafi'i pakai kunud. Kalau tidak pakai mazhab Ambali. Datang orang menyumpai Imam Ambali. Wah Imam Ambali. Ya. Ambo subuh indak pakai kunud. Bagus. Kata Imam Ambali. Bagaimana kalau Ambo bermazhab Ambali. Imam Ambo mazhabnya syafi'i. Kalau Imammu bermazhab syafi'i. Angkik tangan ucapkan amin. Itu namanya. Itu bukan Ambo. Imam Ambali. Imamnya mazhab Ambali. Namanya. Subuh indak pakai kunud. Tapi nyaman nyabih. Kalau makmumnya bermazhab Ambali. Imamnya mazhab syafi'i. Maka makmum angkik tangan dan ucapkan amin. Yang di aminkan itu cuma lima. Sisanya itu indak awak aminkan. Allahumma ahdina fiman hadayit amin. Wa'afina fiman afayit amin. Wa tawallana fiman tawallain amin. Wa bariklana fiman atayit amin. Wa qina bir rahmatika syarra ma qadayit amin. Sisanya bukan doa. Tapi pujian. Pujian awak ikut membaca. Makmum ikut baca. Yang hafal. Nanda hafal. Agar-garakkan saya mulut. Paling lama jadi makmum. Makanya ambu di mali masyaramah. Kalau subuh. Nanda amin disuluh jadi imam. Mana tahu imam di masajik itu. Biasanya tidak berkunud. Awak berkunud menjadi ikhtilaf. Kaling selamat jadi makmum. Tinggal mengikuti imam. Imam berkunud ikuti awak. Kok banyak lagi ini makmum melawan imam. Allahumma di nabi man hadai indak au. Ambo jadi imam di masjid ceramah. Di masjid Muhammadiyah sampai tahun. Ambo di masjid ada kayak rumah ambo berkunud. Tapi ambo ceramah setiap sabtu subuh. Di masjid Akramunas. Ambo tahu dan mendirikan masjid itu dulu. Pak rektor-rektor Muhammadiyah. Maka ambo tidak mau merusak. Ambo tiba-tiba datang jadi imam memburu wah. Tidak. Imam tetap. Ustaz maju. Tidak. Imam tetap. Imam tetap. Tidak berkunud. Ambo tidak berkunud. Bagaimana kiat-kiat cara masuk ke universitas yang ada di timur tengah. Misalnya Al-Azhar Qairul. Mohon penjelasannya Ustaz. Apal Quran tiga jus. Sesudah itu boleh bahasa Arab. Di pesantren. Pelatihan pesantren ICPS. Alumni-nya gini lah banyak di Al-Azhar Qairul. Mesir. Oleh sebab itu. Informasinya dari mana? Dulu zaman Nambu dengan Ustaz Zulfadli. Dengan Ustaz Maududi. Informasi susah. Zaman kami zaman sulit. Alunado lewet www.google.com. Kini tinggal mudah saya. Informasi tes ke Mesir. Enter. Langsung. Ikut pendaftaran online. Datang ke kampus. Ujian. Jatah makin banyak. Dulu zaman kami 100 orangnya setahun. Kini 1.500. Oleh sebab itu maka. Perluang makin banyak. Persaingan makin ketat. Informasi makin tersebar. Anak-anakku yang punya semangat luar biasa. Apal dari sekarang tiga jus. Dalami bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Dapat biasiswa ke Lazar Mesir. InsyaAllah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi setelah itu tetap pulang ke kampung halaman. Pulang ke Taram. Pulang ke 50 kota. Pulang ke Sumatera Barat. Pulang ke Indonesia. Jangan semuanya pergi berperang. Tak boleh semuanya pergi perang. Mesti ada yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah. Kata Allah dalam Quran. Mesti ada sekelompok. Mendalami ilmu agama. Supaya apa? Nanti pulang ke kampung halaman. Memberikan peringatan. Mudah-mudahan masyarakat takut kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bumi Minangkabau tak pernah kosong dari ulama-ulama Timur Tengah. Selesai zaman Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Dilanjutkan lagi oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Selesai masa mereka datang lagi. Alumni-alumni belakangan. Sampailah hari ini. Bertebaran alumni Al-Azhar. Alumni Madinah. Alumni Umul Qura. Alumni Maroko. Alumni Rektor. Win Sumatera Barat. Kini kakak kelas Ambo di Al-Azhar Mesir. Juga di Maroko. Dr. Eka Putrawirman. Dari Mesir. Melanjutkan ke Maroko. Alumni Sudan. Oleh sebab itu. Kalau condongnya ke sana. Tapi ibu tidak bisa paksana anak ibu. Lihat bakatnya kemana. Kemana bakatnya. Wah anak saya ini Ustaz. Nampaknya memang mau sekolah agama. Kirim. Karena banyak juga orang tuanya yang mau. Anaknya tak mau. Ustaz. Tolong kasih saya informasi ke Mesir Ustaz. Yang mau sekolah ini bapak apa anaknya. Saya Pak Ustaz. Apa-apa sih Pak I. Anaknya Ustaz. Anaknya memang punya kemauan. Kirim. Jangan anaknya tak ada hobi mau sekolah agama. Anak saya ini Pak Ustaz hobinya seni. Masukkan dia Institut Kesenian Jakarta. Dia akan buat musik. Tapi musiknya musik. Yang solawat. Musik yang mengingatkan. Nah ini baru. Jadi tidak mesti dipaksa di harus sekolah agama. Menolong agama Allah. Bisa dengan kekuasaan. Bisa dengan seni. Bisa dengan harta. Anak saya ini Pak Ustaz tidak bisa jadi Ustaz. Tidak hobi pada agama ini. Tapi dia punya hobi yang lain. Dia bisnisnya. Dengan bisnisnya dia akan menolong agama Allah SWT. Anak saya mau jadi tentara. Masukkan tentara. Nanti dia jadi akan komandan kodim. Jadi dandim yang menolong agama Allah. Betul. Anak saya mau jadi polisi. Masukkan dia polisi. Dia akan jadi kepolres. Yang menolong agama Allah SWT. Dengan kekuasaan menolong agama Allah. Dengan jabatan menolong agama Allah. Dengan harta menolong agama Allah. Dengan ilmu pengetahuan menolong agama Allah. Pilih yang mana. Sudahlah punya jabatan. Kaya raya. Punya ilmu pula. Maka tiga-tiga pintu dapat. Kaya dengan hartanya. Penguasa dengan kekuasaannya. Berjabat dengan jabatannya. Berilmu dengan ilmunya. Empat-empat pintu dapat. Alhamdulillah. Satu pun tak dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak generasi kita. Dari empat-empat pintu itu. Dapatnya menolong agama Allah. Amin. Ya Rabbi amin. Dimulai jam lapan. Sekarang jam sembilan tiga puluh. Sembilan puluh menit kita bersama. Mudah-mudahan sembilan puluh menit. Ini menjadi bekal menghadap Allah SWT. Di akhir majlis pertemuan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Terima kasih.